Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang Hai setelah plat tekuk dirangkai setelah itu didempul sekitar 1 mili pada sudutnya Hai setelah didempul dihaluskan menghaluskannya pakai gerinta amplas pada saat pendempulan diusahakan pendempulan itu tipis jadi akan lebih mudah dan efisien pada saat finishing atau merapikan dan menghaluskannya karena jika dempul itu terlalu banyak maka waktu merapikan atau menghaluskannya akan lama jika dempul itu tipis dan rapat maka prosesnya akan lebih efisien dan lebih cepat serta efektif untuk mendapatkan pendempulan tipis usahakan pada saat pendempulan sekali tarik jadi jadi nanti pada saat pendempulan akan lebih mudah pada saat penyelesaian juga diusahakan pada saat pendempulan dempul itu dikasih lebih banyak pengeras jadi lebih cepat dan eh lebih Hai rapat pada saat pendempulan setelah pelat tekuk didempul dirapikan dan dihaluskan sekarang proses pengelasan atau pengaitan pada bingkai plat pada saat pengelasan eh posisi pintu dimiringkan jadi eh akan bisa memperkirakan rata dan tidaknya posisi dari belakang plat tekuk diusahakan rata jadi nanti pada saat pengelasan selanjutnya akan lebih mudah menonjol ke depan sekitar 1-2 cm pada saat pengelasan pelat tekuk itu eh saya kasih spasi sekitar jarak tiap satu las dengan jarak las dengan yang lain sekitar 10 cm jadi pada saat pengelasan 10 cm jadi pada saat pengelasan itu eh posisi dimiringkan akan bisa mengetahui lurus antar plat satu dengan plat yang lain pada saat pengelasan diusahakan diusahakan posisi plat dari belakang jika ada sekitar kerenggangan ditekan pakai palu bisa pakai hulu bisa jadi nanti pada saat pengelasan plat tampilan plat dari belakang akan rapat dengan bingkai pintu diusahakan pada saat proses pengelasan plat tekuk pada bingkai pintu usahakan mengelas sekali jadi nanti akan rapi dan kuat seandainya pengelasan itu diulang usahakan pada saat pengelasan itu eh jangan diulang karena apa nanti akan banyak menimbulkan eh tonjolan atau sedikit keatas laslasan itu nanti proses pada saat merapikan atau menggerinda akan lebih susah setelah dilas full pada belakang plat tekuk di cek tingkat kelurusan dan laslasan ini hasil dari setelah dilas full tampak posisi bahan masih mentah sekarang eh tampak dari depan setelah daun pintu di epoksi epoksi yang saya gunakan adalah set warna grey Hai tampak dari belakang pintu ada dua daun pintu yang sudah di epoksi warna grey tampak dari depan ini hasil dari eh daun pintu yang sudah dikasih warna warna yang saya pilih adalah hitam mengkilap warna yang saya pilih ada ada tampilan pintu dari depan sudah rapi dan rata semoga saja bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih